assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo pemirsa setiaiman aslos Alhamdulillah saya Om Jani bersama Soto bisa menemani anda dalam sebuah penelusuran dan kali ini kita berada sebuah perbukitan ya tapi ini tanaman warga ya Mas Soto jadi tan jagung dan juga singkong ini ada juga dan ini bermacam-macam tanamannya Mas Soto jadi kita datang ke tempat ini warga yang mempunyai perkebunan di sini ini dia berkelu kesah kepada saya bahwa katanya tanamannya ini sering dirusak ataupun itu diambil buah-buahnya Mas Soto buah-buahnya seperti jagung Hai ataupun ini singkong kita nggak tahu itu manusia apa bukan perbuatan manusia apa bukan minyak atau hewan liar mungkin kita belum tahu makanya kita coba datangin ke sini untuk mencari apa penyebab dari kerusakan tersebut mudah-mudahan sih itu cuman binatang biasa ya Mas Soto ya hewan liar biasa Om Janim di sini ada merasa hal janggal nggak Om seperti aura-aura huip gitu Om saya akan coba untuk mencari tahu dari pohon-pohon tanaman yang ada di sini Mas Soto mungkin kan ini mungkin bisa pernah dipegang oleh sosok tersebut ataupun untuk hewan tersebut bekasnya ini pasti akan ketahuan Mas Soto bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim ini bukan ini bukan hewan Mas Soto tapi ini seperti manusia tapi besar Mas Mas Soto dan juga Hai bentuknya itu Hai hampir mirip dengan ini maswa daun-daunan seperti ini Mas Soto Hai besar sekali saya lihat Mas Soto siluman mungkin seperti itu Mas sejenis siluman ini Hai tapi Om jadi merasakan sesuatu yang lain gitu enggak Om yang lain saya merasakan sing emang ada hewan ya di tempat ini hewan yang suka mungkin ngambil seperti ini tapi ini enggak enggak terlalu ini Mas Soto enggak terlalu parah yang raksakan yang paling parah ini sosok Hai itu seperti manusia tapi gede banget Mas Soto gede dan warnanya itu seperti daun-daun seperti ini Mas Soto Hai emang kita pelan-pelan Soto Hai benar-benar minta doanya pemirsa agar saya bisa Mas bisa menemukan sosok tersebut aku lapang-lapang mas Astagfirullahaladzim Hai Astagfirullahaladzim dari mana itu Om kayaknya suaranya cepet di depan Mas hai mas cepet Mas Hai tambah ini suaranya pemirsa tambah jelas suaranya arahnya di depan sana Hai atau ini jalan menuju ke hutan Mas Soto betul Mas Soto bukan dari penggunaan ini mungkin dia tanya ini mungkinnya dari hutan aslinya ini mendingan selalu datang ke tempat ini untuk mengambilin tanaman warga mursok tanaman warga Astagfirullahaladzim Hai susnya seperti di daerah sini Mas Soto Astagfirullahaladzim Sebenarnya Mas saya cari saya cari dulu pusatnya dimana suara tersebut bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim hai 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 kayak dengar pergerakan ya harus ini suatu pas ada suara mas-suara mas hai 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 di sebelah mana suaranya Mas misalkan terdekat suaranya juga di area sini ini seperti ada yang mengambilin pemirsa Hai jadi Hai ini singkong juga pada rubuh tuh ada yang rubuh Hai Astagfirullahaladzim hai 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 dikit-kit-kit mas bismillah astagfirullahaladzim Hai Om ya Allah Allah Astagfirullah ini nanya namanya buta hijau masuk masuk Hai ini yang saya heran masoto Hai biasanya buta hijau ini dia suka nyulik anak-anak kecil masoto jadi mangsa dia mau makan jagung itu tapi dia mengambil jagung tanaman warga Hai ampeng apa yang kamu lakukan di sini apa yang melakukan di sini Hai berarti benar yang suka ngerusak tanaman warga di sini kamu yang suka ngambilin buat apa kamu Hai Astagfirullahaladzim kata bener masoto jadi dia mengambilin ngambilin tanaman warga di sini itu bukan sebenarnya bukan buat dia masoto buat apaan kamu ngambilin tanaman warga di sini lho iya lho ini buat ngasih makan anak kecil katanya masoto betul berarti kamu mencurigakan anak kecil bener berarti kamu kasih makan tanaman-tanaman warga yang ada di sini anak kecil anak kecil orang mana yang kamu ambil yang kamu culik jadi katanya bukan penduduk sini masoto yang diambil anak kecilnya itu tapi dari daerah luwal jadi dia mengambilin tanaman warga itu buat ngasih makan anak kecil dan sesudah tiba saatnya waktu bulan purnama masoto itu akan dijadikan makanan dia masoto anak kecil itu ini mungkin ulah dia masoto kamu sembunyikan dimana anak kecil tersebut sudah dia makan katanya masoto apa ini lagi bulan purnama masoto mungkin bulannya sudah ini masoto dia ini udah kepakmuk kesiangan masoto ini bener sekali mas alhamdulillah nanti kan perbuatan kamu tunjukkan anak kecilnya dimana yang lain yang belum kamu makan katanya ada di ini masoto di sarangnya masoto dimana sarang kamu katanya di tengah hutan sana mas di tengah hutan sana masoto ini pegunungan pemisah jadi sarangnya itu tengah hutan sana astagfirullahaladzim ini kita harus bahas nih masoto astagfirullahaladzim allah kapan astagfirullahaladzim alhamdulillah nanti mas kamar amin nanti hati-nanti masoto nanti hati astagfirullahaladzim yad jahilam ya cabar ya cabar ini kekuatannya luar biasa Mas Otto hati-hati Mas hati-hati Mas setelahnya minyak kamu di tempat ini lawan saya lawan saya hati-hati Mas Otto hati-hati Mas Otto jangan terlalu dekat ini sebuahnya agak sih banget ini baru saya menemukan buta juga seperti ini Mas Otto Allah 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 Astagfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim Allah Akbar Allah Kokotnya luar biasa kuat masyarakat Astagfirullahaladzim Alhamdulillah Jangan menyerah Om Ini yang merecekan barga Om Ya jabar, ya jabar, ya jabar, ya jabar, ya bukul jelani Allah Akbar Allah Akbar Astagfirullahaladzim 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 Ya jabar, ya jabar, ya jabar Allah Akbar Astagfirullahaladzim 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 hati-hati mas tunjukkan dimana sarang kamu tunjukkan dan ngomong mas ato mas mabang mabang olah 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 Oh load olah nah enggak akan menyerah mas kalau tidak akan menyerah olah olah In olah olah Alhamdulillah Masih Masih Selanjutnya sudah melemas masuatu Masih Ini dulu kekuatan saya semuanya masuatu Masih 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 Kamu tunjukkan Dimana Yang kamu sembunyikan anak-anaknya kamu sembunyikan Yang kamu culik Kamu Tunjukkan kamu Dimana tempatnya Tunjukkan Kamu sudah lemah sekarang Dimana Tempat anak-anak yang kamu sembunyikan Jangan 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 tempatnya Jangan Jangan tempatnya 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 Para Jangan tempatnya Iya mas, ternyata dia ini Ternyata dia membohongin kita mas Yorot tadi Dia memang udah agak lemah Tapi sebenarnya dia mengumpulkan kekuatannya Untuk menyerang kita mas Yorot tadi Udah lemah banget dia Betul Sampai terpental kita tadi Jadi dia cuma pura-pura Tadinya kan dia udah mau Ngasih tau dimana tempatnya Mau saya ajak Ternyata dia cuma bohongin doang mas Itu buat dia makan mas Yorot Tapi makannya itu dia pakai aturan mas Yorot Jadi mungkin saat bulan purnama Baru anak kecil tersebut Dia jadikan ini mas Yorot Makanan buat menambah kekuatan dia mas Yorot Jadi kalau belum bulan purnama Jadi anak kecil ini masih dibiarkan hidup Malah dia kasih makan Makanan Sudah kok om Jani terawang lagi Astaga 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 Tidaknya takut nanti banyak purbaan anak kecil Dia udah jauh Udah agak jauh dari sempat ini mas Yorot Tapi untuk sementara waktu Dia gak bakalan berani kembali lagi mas Yorot Jadi dia ngambilin tanaman warga itu Buat ngasih makan anak kecil itu mas Yorot Biar tetap hidup Biar tetap hidup dan mungkin badannya biar gemuk Biar dijadikan kesantapan Jadi dia melakukan ritual Untuk menambah kekuatan di saat bulan purnama mas Yorot Kapan-kapan kita kesini lagi mas Kita panci Kita kalahin Gimana mas ini waktunya udah ini banget mas Kita tutup aja mas Yorot ya Dan kita kembali lagi ke tempat ini Oke pemirsa Ini karena sudah ini banget ya mungkin Sudah jauh Mungkin masuk ke dalam hutan Jadi saya sama mas Yorot Mohon pamit Dan kali kita datang lagi ke tempat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Astaga Ayo Belan purnama kan masih jauh kan om Masih jauh Dia pasti muncul lagi belan purnama mas Yorot Sudah dong Untuk mencari tumba lagi Mencari anak kecil Terima kasih